Intro Yo teman-teman, balik lagi channel Marcel CH Nah teman-teman, kali ini kita akan bagi-bagi ilmu point blank ke kalian ya teman-teman ya Sebenarnya kita udah bikin video seperti yang cara raspe didonton gitu ya Jadi sekarang kita akan melanjutkan lagi Kita akan bikin cara raspe didonton yang baik dan benar Kalau kalian suka video-video tentang ilmu seperti ini Jangan lupa untuk di-share ya dan di-like ya teman-teman ya Di-like yang sebanyak-banyaknya Kalau banyak kita akan berikan semua ilmu-ilmu yang dari saya ini ke kalian semua guys Supaya kalian bisa lebih baik lagi untuk bermain point blank Siap Oh iya jangan lupa ya teman-teman untuk di-follow instagram saya ya Di atmarcel underscore jah Supaya kalau kita bikin vote, kita mau bikin konten apa Atau tentang ilmu apa yang mau dibagikan Kalian bisa vote di instagram Atau di community tab youtube ya Seperti request dari abang-abang ganteng ini Jadi kita akan buat video yang seperti sekarang ini guys ya Daripada banyak-banyak kita langsung cus ke gamenya ya teman-teman ya Oke teman-teman ya kali ini kita ditemenin sama Leon dan Cici Cici ini adalah Denny ya Tim A-Team dan EXC Leon ya Adik-adik gue gitu Yaudah daripada banyak cincong kita langsung ready aja lah Ayo ready 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 Jadi disini kita akan belajar ya teman-teman ya Penempatan bomnya Terus penempatan orang-orangnya Seperti apa Asepnya kemana Nanti kita akan belajar Kita akan ulas bersama-sama Asik ulas Bukan ular ya Kalau ular tuh biasanya yang seneng ngomongin Gitu kan Kita akan belajar ya sama-sama ya guys ya Bentar Nah kita akan lihat Kita akan lihat disini Pertama kali Kalau misalnya kita mau Ngeras ke A Harus dipastikan dulu orang yang di sebelah sini Dan yang disini biasanya ngambil selipan tipis ini Kita bisa bunuh ya Bunuh secara gratis Yaitu pake sepam bom ya guys ya Oke teman-teman Nah disini kita udah punya sepamnya guys Jadi sepamnya itu disini Ya Akan saya tunjukkan guys Minggir dik Jadi sepamnya itu disini Dititik sini Ya Ini kan ada pilar Satu Dua Tiga Empat ya Yang kedua ini Terus di garis Kuning ini guys Ini ada garis Kuning dua ini Ditengah-tengahnya Nah terus Disini Ini kan ada kayak Tembok gitu Kita di sebelahnya pas gini guys Oke Ini udah aku lempar Itu nanti bisa kena dua-duanya teman-teman Bisa kena Luar dan Dalam guys Nah jadi di tengah-tengah jendela sini nanti Bomnya Di tengah-tengah jendela sini nanti bomnya guys Oke Oke coba Sekarang kita coba ya teman-teman ya Yon-Yon coba kamu Persis sama titik yang tadi kakak kasih tau deh Oke Cici Cici pura-puranya disini ya Siap 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 Yang lagi ini ya Aku yang Melihatin luar gini ya Kita mati bareng-bareng apa enggak Pas Nah Teman-teman Nanti bomnya itu akan meledak disini teman-teman Jadi yang di dalam sini Yang di dalam sini dan Di luar sini guys Itu nanti bisa kena bom secara berbarengan teman-teman Kita akan coba ya Sebentar deh Tahan deh Tahan deh Cik kamu coba Kayak misalnya kan ada nih yang lihat tipisan gini Cik Ya kan Nah Aku yang Misalnya ada yang lihat kayak gini ya Bentar ya Ayo coba dilempar Yon Nah kita akan lihat ya Guys Ini bisa mati dua-duanya ini Loh Maskil luar dan dalam ya teman-teman ya Mantul mantap betul ya guys ya Oke teman-teman ya Berarti kita udah punya bom yang ke arah situ ya guys ya Bom yang ke arah set A dan luar A nya ya teman-teman ya Karena ini bomnya nyangkut ada disini Bisa kena Bisa kena luar dan dalam guys Oke Sekarang kita akan kasih tau teman-teman Hal yang harus kalian lakukan adalah ngasepin bagian sini Ini harus di asepin guys Gimana cara ngasepinnya Nah ini aku kasih tau spamnya Ini tadi udah ya Satu orang yang di luar Yang di luar JKA Sekarang Eh kok JKA Di luar JKA itu satu Nah sekarang kita akan kasih tau yang satu orang lagi Spamnya ke arah sini teman-teman Oke Nah jadi Gampang banget ini guys Tinggal mentok kesini Ya kan Nah tinggal lihat ke atas Ini ada awan yang hitam ini Kecil tinggal geserkan kesini guys Jadi kayak tengah-tengahnya ini Ini kan ada hitam yang samar ini Ada tengah-tengahnya Lempar kesini aja teman-teman Itu langsung ke tengah-tengah kaca tadi guys Kita akan lihat ya teman-teman ya Oke Ini akan menghalangi pandangan Pandangan orang-orang Misalnya yang di luar JKA Ataupun yang disini ya Atau yang biasa disini Ini untuk melihat pergerakan kalian Kalau mau masuk ya teman-teman ya Jadi Ini sangat berguna Oke guys Oke Jadi kita udah punya ya Spam disini Ini bisa dikombinasi juga sama bomb Jadi asap terus bomb juga bisa Misalnya ada yang Masang C5 disini Kan ada biasanya yang masang C5 disini guys CT-nya Dilihat dari sini kan Nah itu bisa mati kena Bomb juga guys Oke kita udah punya 2 orang Untuk spamernya Sekarang kita akan kasih tau Buat kalian ya teman-teman ya Buat kalian Yang misalnya jadi Tero Biasanya kan CT-nya ada yang Jaga di kasir Sini Sini dek Sini dek Ke kasir dek Leon Nah biasanya ada yang jaga gini ya Gini Gini dek Biasanya ada yang jaga gini nih Ya kan Mepet disini Nah ini ada tips and tricknya Kamu sini Cici Ini ada tips and tricknya guys Nah Cici Sekarang kamu Mepet di tembok gini Terus diem ya Mepet di tembok gini Terus diem Gue kasih tau Nah Ini tips and trick Yang biasanya Orang itu Sering gak tau ya guys ya Jadi Kalau misalnya ada orang yang di kasir Secara tidak Istilahnya Tidak Terpikirkan gitu loh Ini karakter si Cici Ini menoleh ke arah kasir Ke arah kasir Dia selalu menoleh Coba kalau misalnya sekarang Jangan-jangan Cici Tetep lurus gitu Nah Itu karakternya menoleh ke arah kasir Coba Leon menjauh dari kasir Menjauh Nah Ngeliatnya akan lurus Coba deketin kasir lagi deh Kalau ada yang di kasir Pasti noleh Nah Ini hal yang mungkin Yang mungkin Udah ada yang tau Tapi mungkin banyak juga Yang gak tau gitu guys ya Jadi kalau ada musuh di kasir itu Karakter dari teroris Atau temen kalian Itu akan melihat ke arah kasir Oh berarti ada di kasir ini kan Nah Solusinya gimana Solusinya gampang banget guys Ada dua Opsi Kalian bisa tinggal Pantulkan bom kesini saja Ini akan mantul Kamu minggir deh ya Jangan sampai mati Ini akan mantul ke Dalam kasir Gampang banget Ya kan Atau kamu yang lempar deh Coba kayak kakak Mantulin ke kasir itu ya Mojo Terus lempar Nah itu akan mati Otomatis mati Yang disini Nah tapi biasanya Ada juga yang menjaganya Seperti ini guys Ya kan Biasanya ada yang jaga gini kan Jadi paling aman Dua orang itu Ngebom ke arah sini Temen-temen Satunya di arah yang kasir Situ Satunya disini Jadi tinggal Meleser kesini saja Jadi yang begini Dan yang begini Bisa Kena bom Secara Bersamaan Ya temen-temen Oke Itu adalah tips and trick Yang untuk melihat Orang di kasir Sekarang kita akan Melihat peluang-peluang Dimana saja Orang biasanya Jaga di A Biasanya ada yang Sembunyi juga Disini Oke Biasanya ada yang Sembunyi juga disini Tapi kalau misalnya Dia posisi Sembunyinya Cuman jongkok aja Coba deh Jongkok aja Nah Kalian itu selalu Harus cek seperti ini guys Kalian harus cek Selalu tembak-tembakin Tirei Oke Itu adalah cara Yang paling Aman ya Sebelum Kalian maju Dicek dulu Ditembak-tembakin Ditirei-tirei Itu ya temen-temen Itu cara yang Paling ampuh Terus kalau Untuk Untuk majunya Gimana Nah nanti aku Akan kasih tau Di akhir Video ini guys Jadi stay tune terus Coba sekarang Jaga di spot AWP Biasanya ada AWP yang mantek Atau Rifle yang kuat Manteknya seperti ini guys Cara ngelawannya Sangat mudah sekali Jadi kalian cukup Cukup decoy aja guys Jadi Kan kalau kalian Gini-gini Pasti mati kan Kalian Jadi kalian langsung Kayak Anggap aja Disitu ada Anggap aja Disitu selalu ada Orang Langsung loncat Gini aja guys Nah setelah itu Tembusin guys Jadi disini ada Titik apalannya Untuk yang ke Orang Jaga spot Seperti ini Ketika kalian Udah lompat Seperti ini Kalian langsung Tembusin aja Temen-temen Itu Ini ya guys Oke Itu nanti akan mati Orang-orang yang Ada di spot AWP ini Kalian harus ada Titik-titik Atau Spam-spam Kapalannya Temen-temen ya Dan itu bukan Cheater Jadi Banyak Sering kali itu Kalau kayak gitu Dikira WH Atau apapun Padahal itu Ngecek-ngecek Gitu ya Temen-temen ya Oke Sekarang kita Udah punya Tinggal yang Terakhir Spam-bombnya Yang ke arah rumah Ya guys ya Karena sering kali Seupama A gak dijaga Guys A gak dijaga Itu Banyak Atau sering kali Tim itu Yang jaganya Dari rumah Jaga Ini gampang banget Di video sebelumnya Yang Untuk ngeras ke B Juga Saya udah Kasih Spam-nya Tapi ini akan Saya ulang lagi Jadi tinggal kalian Ketong sini Temen-temen Mepet Terus kesini Disini ada M ya guys ya M ini ya Nah ini ada Disini guys Kalian tinggal Lempar aja Berdiri ya Posisinya berdiri Gak congkok Nah Masukkan di rumah Jaga ya Temen-temen ya Jadi Disitu Lebih baik Asep dulu Baru bom Atau mau langsung Bom dulu Baru asep Gak apa-apa Tapi otomatis Kalau misalnya Asep disitu guys Itu tolong Dek Diledak-ledakin Semua Kayu-kayunya Kacanya Biar bisa masuk Sudah ya Kalau asep Semua itu Kalau kita kasih asep Kesitu temen-temen Itu akan Full asep Di kacanya Jadi Jadi orang Rifle Ataupun Yang biasa Jaga Itu akan Kesulitan Ya temen-temen Kayak gini Full asep Dan untuk Para Rifle Itu Biasanya Untuk Apalannya Dari sini Biasanya Yang pake SC Atau Hauf Apalannya Kesini Jadi ketika Masuk Kesini Langsung Gini Itu adalah AIM Hafalan Biasanya Akan langsung Kena headshot Ke arah Rumah JK Jadi simpel Banget Caranya Sekarang Kita Pembagian Posisinya Kita Udah Punya Semua Kita Udah Tahu Semua Dimana Saja Biasanya Ada Orang Yang Di Set A Ini Rumah JK Sudah Ada Spam Jadi caranya Gampang Tinggal Gini Aja Kita Akan Pembagian Orang Satu Orang Mengelabui Di Arah JK Jadi Supaya Terlihat Ramai Atau Selalu Terlihat Ada Orang Yang Harus Dilakukan Adalah Memberikan Penuh Di Setiap Sisi Lawan Oke Oke Guys Jadi Satu Orang Di Arah JK Sini Guys Ini Tugasnya Yang Tadi Mencepam Ke Arah Ke Arah Set A Dan Luar A Tadi Yang Secara Berbarengan Karena Di Tengah Tengah Satu Orang Mengganggu JP Kalau 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 Bisa Masuk Lebih Baik Karena Nanti Tugasnya Orang Bokong Atau Orang Yang Membokong Lawan Nanti Nah Yang Disini Berarti Pergerakannya Nanti Membokong Tergantung Feeling Jadi Wah Ini Saatnya Saya Untuk Bokong Misalnya Mengendap Sudah Masuk Kesini JP Deketnya Sudah Aman Mengendap Memberikan Apa Tembakan Tembakan Ke Arah JP Ngasih Asep Biar Dikira JP Jadi A Lebih Tidak Fokus Padahal Disini Cuma Satu Orang Tergantung Feeling Gimana Kalian Mau Mainnya Nah Yang Di JK Ini Nanti Larinya Adalah Mengunci Pergerakan Orang Yang Dari JK Jadi Dari JK Dan Mid Ini Gak Bisa Bokong Gak Bokong Orang Yang Dari A Biasanya Kan Ada Kalau Misalnya A Masuk Itu Orang Maju Untuk Untuk Bokongin Ke arah Jang Sini Jadi Udah Ada Yang Jaga Disini Kita Udah Punya Dua Orang Oke Guys Nah Satu Orang Tadi Yang Misalnya Mau Maju Itu Yang Mau Maju Itu Yang Ngasih Asap Di Luar Posisinya Posisinya Kan Disini Nanti Ketika Mau Oras Ke A Dan Dua Orang Mulik Di A A Teman Teman Membakin Dulu Oke Kita Cek Dulu Kasirnya Kasirnya Ketika Udah Dicek Bener Bener Udah Bersih Ketika Sini Dan Sini Dan Sini Sudah Dibom Tapi Gak Ada Coba Dicek Lagi Untuk Bom Ke Arah Sini Ya Guys Bom Ke Arah Dekat Pintu Biasanya Ada Mantek Disitu Nah Disini Harus Dibom Karena Biasanya Ada Yang Mantek C5 Disini Oke Pokoknya Diclearkan Bener Bener Diclearkan Ya Teman Teman Oke Berarti Tinggal Masuk Berarti Kita Punya Asep Di pintu Di Arah Set Ada Asep Disini Ada Asep Disitu Ada Asep Udah Sempurna Asep Udah Oke Menutupi Tinggal Sekarang Cara Masuk Jadi Sebelum Masuk Usahakan Yang Orang Pertama Ini Ngebom Ke Aras Sini Jadi Masuk Seperti Ini Ngebom Ke Aras Sini Supaya Misalnya Jongkok Seperti Ini Yang Jongkok Seperti Ini Bisa Mati Kena Bom Jadi Dibom Ke Aras Situ Langsung Masuk Seperti Ini Sambil Lihat Ke Aras Kasir Clear Pasang Dan Skema Kalian Mainkan Lagi Gitu Si Teman Teman Kalau Menurut Saya Untuk Ngeras Ke Enggak Enggak Perlu Terlalu Banyak Repot Repot Yang Penting Kalian Banyakin Aja Aim Aim Hafalan Misalnya Kayak Yang Disini Tadi Checking Checking Ditirai Misalnya Ada yang Jongkok Disini Juga Itu Bisa Disini Guys Coba Dek Jongkok Lagi Disini Misalnya Misalnya Gini Disini 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 Dikasir Kasir Gini Ini Dicek Dicekin Juga Gak Apa Biasanya Dari Sini Guys Disini Bisa Langsung Sisa Berapa Itu 29 Itu Langsung Terkena Hit Juga Pokoknya Dicek Setiap Sisi Perkiraan Ada Musi Dicek Dicek Dicekin Aja Gak Masalah Oke Teman Teman Jadi Gitu Aja Yang Penting Dicek Cek Aim Aim Hafalan Kayak Yang Tadi Aku Kasih Tahu Ke Arah Rumah Cek Kanya Juga Oke Banget Guys Terus Kemungkinan Juga Ada Yang Disini Jadi Pokoknya Aim Aim Hafalan Coba Kalian Cari Dimana Kemungkinan Kemungkinan CT Itu Jaga Kalian Cari Aim Aim Hafal An Misalnya Yang Disini Bisa Di Apalin Jadi Flare Nya Udah Gak Harus Buka Gini Tembusan Tembusan Pintu Itu Jadi Udah Hafalan Nah Itu Yang Membuat Kalian Lebih Jago Lagi Main Oke Teman Teman Kalau Kayak Gitu Kayaknya Sekian Aja Video Kali Ini Kalau Untuk Skema Lanjutannya Kalian Bisa Ulik Sendiri Saya Kasih Poin Poin Pentingnya Aja Disini Kalau Kalian Suka Dengan Video Ilmu Pengetahun Tentang Kayak Gini Atau Mengulik Seperti Ini Kalian Berikan Like Yang Sebanyak Banyak Kalau Like Banyak Banget Aku Akan Semangat Untuk Berbagi Ilmu Meskipun Kalian Mungkin Kenalnya Sekarang Champ Seperti RRQ Dan Berkasihkan Gimana Caranya Saya Juara Waktu Itu Seperti Ini Jadi Kita Harus Selalu Ngulik Setiap Map Setiap Post Spam Dimana Yang Perlu Yang Dibutuhkan Yang Bisa Membuat Lawan Itu Menghindar Atau Gak Bisa Bergerak Itu Dimana Mana Aja Itu Yang Harus Kita Cari Ya Teman Teman Oke Teman Teman Thank you Banget Buat Kalian Semua Yang Udah Nonton Dari Awal Sampai Akhir Jangan Lupa Selalu Like Comment And Subscribe Thank you Banget Buat Kalian Pokoknya Semua Yang Udah Nonton Sampai An Pancen Ngeten Mantap Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Bye Bye